Tim Gabungan Narkoba Polda Sumut dan Polres Mandailing Natal menemukan ladang ganja seluas 2 hektare di Pegunungan Tor Mangompang, Desa Pardomuan, Kecamatan Penyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Madinah, Rabu, tanggal 16 Februari. Penemuan ladang ganja di Pegunungan Tor Mangompang, Kabupaten Madinah itu pun dibenarkan Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Jumat tanggal 18 Februari tahun 22, malam. Hadi menjelaskan, penemuan ladang ganja berawal dari ditangkapnya seorang tersangka berninisial S dengan barang bukti satu karung ganja. Setelah penemuan itu, Hadi menambahkan hari ini Jumat tanggal 18 Februari tahun 22, sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat dilakukan pemusnahan ladang ganja itu oleh tim gabungan Polda Sumut, TNI, BNNK dan Polres Madinah. Selamat sore kemudian uji melaporkan pada hari ini, Rabu tanggal 16 Februari 2022, setiap pukul 16.00 di Desa Pardomuan, Kecamatan Payungan Timur, Kabupaten Madinah Natal. Telah ditemukan ladang ganja seluas kurang lebih 2 hektare. Ketikaran umur pohon 6 bulan bahkan sampai 7 bulan. Siap panen, tepatnya di Pergunungan Tor Parmengumpang, Desa Pardomuan, Kecamatan Payungan Timur, Kabupaten Madinah Natal. Terima kasih kemudian, kami menuju pulang ataupun ke Mako. Terima kasih.